. Helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, sudah diterjunkan memadamkan kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jumat, 25 Agustus 2023, Helikopter waterbombing tersebut terlihat bolak-balik mengambil air dari Waduk Cirata, kemudian bermanuver di atas titik kebakaran dan menumpahkan 400 liter air dalam satu kali bombing ke titik yang masih ada api, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Kapus Datinkom, BNPB. Abdul Muhari mengatakan, waterbombing tersebut akan diterjunkan selama tiga hari untuk memadamkan kebakaran di TPA Sarimukti, agar kebakaran bisa cepat dipadamkan pada hari kedua nanti, pihaknya akan menerjunkan helikopter waterbombing itu dengan durasi waktu lebih lama dari hari ini yang hanya dua. Lima jam dengan dua puluh kali bombing per jam, artinya pada hari pertama ini, total sudah lima puluh kali bombing dengan jumlah total 20 ribu liter air yang diguyurkan ke TPA Sarimukti. Proses pemadaman dengan waktu selama tiga hari itu, kata Abdul, dilakukan karena dikhawatirkan api sudah padam di atas, sedangkan di bagian dalam sampah masih belum padam. Dengan waktu tiga hari itu, pihaknya optimis pemadaman kebakaran dengan helikopter waterbombing jenis Puma tersebut akan efektif untuk memadamkan api yang masih Menyala di TPA Sarimukti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!